Hari ini kita belajar pendidikan keluarga negaraan. Yang mana? Teri yang akan kita belajar adalah... Nah, siap. Siap. Nah. Cara mengambil keputusan bersama. Di buku ada, Kak Bo? Di buku. Kok ada? Di buku kelas. Eh, tema sembilan kalian belum dapat, Kak? Belum, Boy. Belum dibagi. Eh, apa yang dapat, Boy? Kada turunan. Ya, kalau ibu di sekolah ada disuruh ambil buku. Makanya kan kada sawat lagi kita belajar. Nanti libur puasa lagi. Kalau dapat, ada sih materinya. Bisa, Kak Bo? Tujuh. Lawat lagi. Karena bilangnya kalian bisa ibu kirimkan powerpoint-nya di grup. Ya. Tapi, habis belajar, karena kita belajar dulu tentang keluarga negaraan. Keputusan bersama. Ini apa aplikasi ya, Bang? Akang, Boy. Pendidikan keluarga negaraan. Keputusan bersama. Ambil keputusan. Nah, lihat gambar ini. Ini adalah gambar. Silahkan. Dua, dua, dua. Empat. 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 Satu bintang. Dua, rantai. Dua, rantai. Tiga, puluh, rin. Empat. Ini, Mbak Adi. Dan kepas. Iya. Ini adalah lambang silahkan kepas. Yang berbunyi. Lambang silahkan keberapakah gambar itu? Empat. Jawabannya silahkan ke? Empat. Yang berbunyi. Rakyatkan panjang DPP oleh panggapinjaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Iya, dalam permusyawaratan perwakilan. Helm sanitizing. Ini berkaitan dengan silah keempat. Silah keempat tadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keputusan adalah apa yang diputuskan atau ketetapan yang diambil secara bersama-sama. Artinya, keputusan ini ditetapkan, diambil secara bersama-sama. Nanti ada ada keputusan individu, pribadi, ada keputusan bersama. Nah, kita dalam pelajaran ini keputusan bersama. Artinya, keputusan itu adalah sesuatu yang diambil, ditetapkan secara bersama-sama. Kayak kita di kelas ini. Keputusan bersama. Jadi, keputusan adalah apa, Ritad? segala. Lanjut, Bu. Segala keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan penelitian yang matang. Artinya, kalau keputusan ini, ada pemikiran-pemikiran, ada pertimbangan. Misalkan, di dalam keluarga, kalian ingin melanjutkan sekolah ke mana, misalkan? kata Abi, ke Cina, ke Cina, ke Cina. Oh iya, saya akan sekolah ke Cina. Bilang sama mama, sama papa di rumah. Kalau sekolah ke Cina. Kira-kira, ayah dan bunda di rumah, pasti akan bertanya. yakinkah kamu ingin sekolah ke Cina? Yakin, karena di Cina itu banyak sekali pelajaran, mempelajari tentang virus. Bera bertahan hidup. Nah, terus, mama lorakannya takun lagi. Nah, mama nakai, besi duit, kadetapi banyak, ibaratnya lah. Nah, tidak cukup untuk membiayai pian sekolah ke Cina. Sedangkan, alat transportasi dari Indonesia ke Cina pun, karena adanya dampak virus ini, diputuskan. abah lawan mama, khawatir, kalau pian kesana, karena terkena virus saja. Nah, berarti itu adalah pemikiran, Pomi. Adanya pemikiran, adanya pertimbang, baik, pian, anak sekolah, MPS saja, sekolah tingkat SMP, alangkah lebih baiknya, pian, sekolah, jangan jauh-jauh dulu, kainah aja, amun pian, sudah kuliah, boleh jauh-jauh. Nah, ada pertimbangan, dan ada pemikiran. Ya, kajian mama? Enggak. Nah, itu namanya pertimbangan, dan pemikiran. Artinya, keputusan itu haruslah, secara matang. Kebaikannya, diperhatikan. dan keputusan itu, merupakan, pedoman dalam menentukan, langkah, ke depannya. Artinya, memambil keputusan, maukah yang sudah lewat? Tidak. Keputusan itu, untuk menentukan, apa yang akan kita lakukan, berikutnya. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan dibuat, untuk berikutnya. Keputusan tersendiri, terbagi menjadi, dua. Pertama, Aldi, bacakan. Keputusan, individu, artinya, keputusan yang sifatnya, pribadi, dan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya, keputusan yang bersifat, pribadi, dan keputusan ini, hanya, untuk kepentingan diri sendiri. Artinya, Bu Hentian, sudah bisa lah, memutuskan, mana yang baik, mana yang buruk. Bisa kan menentukan, mempertimbangkan, bilanya baik, kalian akan melanjutkan. Apa itu? Kalau hanya buruk, maka akan ditinggalkan. Apa? Di saat kamu memutuskan, untuk membeli suatu benda, yang lama sekali Anda inginkan. Nah, tentu kalian akan mempertimbangkan, memikirkan, apakah benda itu, apakah benda itu, benar-benar, apakah kalian benar-benar membutuhkan barang itu, atau? Atau setengah tidak, setengah penting. Setengah tidak, bisa juga tidak ya. Dan uangnya sebaiknya digunakan, untuk kebutuhan sekolah, yang lebih penting. Misalkan kalian, anak membeli PS, kadatang duitnya. Cuma kalian sayang, duitnya kadat, kadatnya. Anak membeli, kadat, kadat. Amun aku manukar, banyak baiknya, banyak buruknya. nah itu, kalian bisa memutuskan, secara sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita dihadapkan, dengan yang namanya, pilihan-pilihan. Pilihan yang diambil, seseorang itulah, yang disebut dengan, keputusan. Artinya, kita, kadat perlu, betakun, Aldi, kadat perlu, betakun, nono-nono rip up, atau ripat, ripat, aku nono-karps, tapi aku belum bayar sekolah. Nah, perlukah Aldi betakun? Kadat. Perputusan itu diambil sendiri. Paham? Paham. Contoh lain lagi, ketika kalian diajak, untuk bermain, oleh teman kalian, pada saat, kalian mengerjakan PR, misalkan malam-malam hari, ya kah? Ripat pernah bercerita. Ripat nih. Cering. Iya. Pernah bercerita, kalian mendengarkan, mengerjakan PR, pekerjaan rumah, nah, perlukah kalian mengikuti, kemampian? Nah, tidak loh, kalian bisa memutuskan, bahwa PR ini, jauh lebih penting, dibandingkan, bermain. Keputusan bersama, artinya, keputusan yang, dibuat bersama-sama. Coba ripat baca, apa keputusan bersama? Keputusan bersama, adalah keputusan, yang diambil, atas desa persetujuan, dan kesepakatan bersama. Hasil keputusan bersama itu, biasanya diambil, berdasarkan, hasil musyawarah mupakat, dengan mempersimbangkan, baik, dan benar, buruk, atau, salah. Misalnya. Keputusan bersama, iya, misalnya apa, Rika? Hasil keputusan bersama, biasanya diambil, berdasarkan, hasil musyawarah, mupakat, yang pernah dipertimbangkan, dengan baik, dan benar. Kayak, pilkade itu kan? keputusan bersama, pemilihan, keputusan bersama, keputusan bersama, keputusan bersama, yang diambil oleh seseorang, atau kelompok, dan dilaksanakan. Cara pengambilannya pun, bijaksana, bisa bermanfaat, untuk semua, dan tidak memihak, kepada kelompok tertentu. Artinya, keputusan bersama, kita memperlihatkan, baik, buruknya, sesuatu itu, keputusan diambil, berdasarkan, persetujuan, atau kesepakatan. Artinya, walaupun, tidak semua orang, menyetujui, kesepakatan itu, tetapi, sebagian besar, menyetujui, kesepakatan, atau keputusan itu. Nah, contohnya, di keluarga, kalian menentukan, tempat rekreasi keluarga. Pernahkah? Pernah, pernah menentukan, tempat rekreasi? Iya. Mak, handah ke, ya handah kemana, Rifat? Misalnya, kemah depan rumah, itu. Iya. Kemah depan rumah. Misalnya, kemah, kemana, ke perkebunan, ke hutan, apa-apa. Enggak sih, misalnya, ke perkebunan, Pak. Maaf, misalnya, pergi ke daerah mana, ke negara mana, kota mana, gitu lah. Misalnya, ke pegunungan, jalan-jalan gitu, rekreasi kebun teh. Ya. Kalau siripat, maunya, jalan-jalan ke kebun teh, ke Pulau Jawa. Nah, liburan, habis, lebaran ini, maunya ke Pulau Jawa, mau jalan-jalan ke gunung, ke perkebunan teh. Tapi, iya, ujar mama abah, kita, nakai, sedang, dalam, apa nih, masalah, COVID-19. Virus. Artinya, alat transportasi, tempat-tempat rekreasi, tempat yang bersifat orang banyak, itu ditutup. Kita tidak bisa jalan-jalan. Nah, tapi bu, Ripet sudah bosan belajar, ya Ripet, ya kah? Bosan, anak-anak baik, sudah belajar, belajar di rumah, harus, Ripet mau rekreasi, Mak? Nah, bagaimana jar Ripet? Bagaimana kalau kita rekreasi depan rumah saja, bikin kemah, camping depan rumah, atau belakang rumah, yang memiliki, banyak, apa, kebunnya juga, banyak, ada kebunnya, jangan luk kemah di tempat umum. Bukan. Ternyata ada kebunnya, kebun apakah, di belakang rumah Ripet? Itu bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi. Kebun apakah, Pak? Ya. Kebun. Kebun coklat. Kebun paret. Paret. Ya, apa saja lah. Ya. Ya, kebun apa saja ya, bisa digunakan. Ini adalah keputusan bersama, di tingkat keluarga. Ada keputusan bersama, tadi penunjukkan ketua kelasnya, apakah ditunjuk langsung oleh, wali kelas kalian, atau dilaksanakan secara musyawarah? Kami musyawarah, Bu. Iya, musyawarah. Nah, berarti kalian sudah, mengamalkan Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya harus ada, musyawarah. Ada orang yang mengajukan diri, jadi ketua kelas, misalkan ada berdua, ketiga, keempat. Nah, yang mana yang lebih banyak dipilih, oleh teman-teman di kelas, berarti itu yang berarti, jadikan kelas kelas. Siapa yang jadi ketua kelas? Olit. Olit. Oh, Olit. Aku, Olit? Iya, Olit. Gak tahu, ibu lah, pokoknya ketua kelas tadi. Nah, kalau menentukan permainan saat berkumpul bersama teman, ini, keputusan bersama, menentukan permainan saat berkumpul bersama teman. Pernahkah? Misalkan Andi, main game. Game. Si Andi hendak gamenya, kita pak. Game prepare. Ya. Ibu tahu. Kalau game apa? Kalau aku, game-nya tuh, game-nya, Mario Bros. Mario Bros. Kira-kira sama lah, kawan-kawan punya main seorangan-seorangan. Main sendiri bisa, main bareng juga bisa. Kira-kira Rami main sendiri, apa Rami main bareng? Bareng. tergantung mood-nya sih, misalnya lagi sama teman gitu, ya main sendiri asik gitu. Misalnya lagi bos kesendirian, ya main sama teman asik. Tapi lebih asiknya main bareng sih. Nah, kenapa? Karena sekarang, sosial media, sudah mendominasi seseorang. Menjadikan seseorang itu, tidak lagi peduli terhadap lingkungannya. Tidak lagi peduli terhadap, tetangga-tetangganya. Tempat bermain yang paling asik. Kalau dulu, bermain itu, kita tidak menggunakan gadget, kita tidak menggunakan Android. Jadi, permainannya harus, ketika kita berkumpul, mau bermain, misalkan main logo, main kelereng, main asik. Main logo Rami. Main apa yang dilakukan secara bersama-sama? Main bola, main poling. Main logo, itu Rami. Main logo, iya. Logo itu harus ada khususnya, kan? Enak gak main sendiri, ya? Kade. Karena kan adanya, adanya social media, adanya handphone, kalian bisa bermain sendiri. Kalian punya teman banyak di social media. Nah, ini menandakan bahwa Android, apa, social media itu menjauhkan seseorang, apa, merenggangkan hubungan seseorang. Nah, kalau dulu kan, anak-anak itu bermain, harus berkumpul. Misalkan berkumpul bersama teman. Kalian menentukan permainan. Atau ada sore-sore hari di komplek, ya kan? Yang tinggal di komplek. Kalian menentukan. Iya, kah? Oke. Bu, kan berkumpul kade buleh? Nah, kan untuk saat ini. Kan sepuluh membahas, ya? Sebelum sebelum ini. Karena ini masih tenang. Semua gak ada boleh. Belajar gini gak ada boleh. Makanya adanya yang namanya pembelajaran online. Misalnya kade di happy, Bang, Bu? Misalkan kade di happy? Bisa dengan berkumpul secara langsung. Oh, online-nya belajar. Makanya mulih. Belajarnya. Aduh, belajar, Ibu. Hentian. Akun lah kayak semalam. Akunnya mana yang seperti kemarin, Kak? Dikirimi video, kalian belajar sendiri. Enggak, Ibu aja. Enak, enak ini, enak ini. Atau kayak gini. Kita berkomunikasi secara langsung. Ada materinya. Tanda-tanda harus. Kenapa? Tapi servernya error harus. Sabar. Kadang, Mick Aldi kadang mati. Yang denger paling cuma aku. Oh, the best. Lanjut. Tapi kalian yang hadir cuma berdua. Reyhan, gue kulirkan download. Muhammad, yang Allah. Muhammad, raihan. Kakak para kuma, Ibu cari. Muhammad, raihan, lawan saya punya siapa? Akbar. Akbar. Akbar kemarin ada. Akbar ada. Akbar kemarin ada. Apa? Kemarin Akbar ada. Masa, enggak ada ya? Ini nalah. Ada, Akbar. Nah, kalau di lingkungan masyarakat tadi, di lingkungan tempat bermain. Ini ada lagi contohnya di lingkungan masyarakat. Pembagian jadwal ronda. He's coming. Tapi kalau hidup di komplek, di komplek mewah apalagilah, tidak ada yang namanya scumpling. Kalian sudah membayar uang dengan cara menyewa, mempekerjakan seorang security. Betul kah? Ya. Kalau di komplek Buntur Permai ada security. Ada, scumpling. Ada scumpling aja. Scumplingnya dilakukan secara bergiliran atau dengan cara menyewa hansib. Ah-ah, hujan. Menyewa, menyewa, menyewa. Menyewa hansib. Nah, karena sudah ada budaya ini. Karena kesibukan masing-masing tidak bisa jadwal ronda. Tapi kalau di desa-desa, di desa terpencil, masih ada yang namanya scumpling. Ada scumpling. Sistem giliran untuk menjaga keamanan kampung. Misalkan satu utam ada dua orang, ada dua orang, ada tiga orang, iya kah? Ini termasuk dalam musyawarah nupakat. Yang mana kalian menentukan jadwalnya sendiri. Jadwalnya kapan kalian bisa. Kapan waktunya yang tidak sibuk. Kalau rapat besar, harus ada kesepakatan dan keputusan bersama, rapat anggota DPR. Akan menentukan harga bahan kompon. Itu adalah DPR. Harus melalui kesepakatan bersama, ya kan? Nggak. Paham? Nah, ini contoh bersama di lingkungan keluarga. Nah, paling sering dilakukan adalah saat makan bersama keluarga. Bersama anggota keluarga. Iya, Kak. Ini ada Aldi. Ada siapa yang pakai kacamata? Ada. Ada anaknya. Ada yang diamat. No name, no name, no name. Ini contoh keputusan bersama yang diambil pada saat kalian kerja kelompok. Saat kerja kelompok, ada juga kesepakatan bersama. Apa yang harus dikerjakan? Siapa yang mencatat? Siapa yang berbicara nantinya kalau ditanya oleh ibu? Ini juga kesepakatan bersama. Nah, ini ada masyarakat. Musyawarah, musyawarah. Musyawarah apa? Tentang lingkungan masyarakat. Tentang penyempatan. Ada gambar ada kopi ya, jadi ngopi juga. Nah, ini di lingkungan masyarakat. Atau di lingkungan pekerjaan. Adanya kesepakatan, keputusan bersama. Nah, di tempat bermain tadi. Wah, raminya. Begini kan masa akhirnya kalian? Tidak. Tidak, tidak. Tapi itu masa dewasa. Tapi itu masa dewasa. Setiap kali olahraga selalu datangin itu tempat. Terus manjat. Di mana? Di lapangan? Di lapangan. Oh, iya. Di lapangan yang sebelah seberang taman asam ya. Taman bawah asam. Nah, ini masa kecil. Terus siap. Nanti siapa yang jatuh diketawain. Siapa yang jatuh diketawain. Tidak dibantu. Itu mah ripat yang ngetawain orang. Ya, karena kalau kita ngetawain orang jatuh, kalau kita jatuh langsung dibatuh. Kok jadi gitu? Di sini ada lagi cara mengambil keputusan bersama. Pertama dengan musyawarah mufakat. Ya, pertama dengan musyawarah mufakat. Yang mana musyawarah mufakat ini? Bentar, bentar. Bentar, bentar. Lipat? Lipat ya, Boy. Kayak dikelamamanya. Dijuruh makan enggak? Enggak. Enggak ada mungkin ibu makan jenisnya ini. Maaf banget tadi habis ngunci pintu. Bawa berapa marah pagi, Boy? Barang, marah pagi. Marawat. Sudah kajam lagi, Boy. Maik, Kak. Maik, Kak. Ayo, amanya di belakang rumah. Pertama musyawarah mufakat. Yang kedua, Koti Ting. Siapa, Bote? Ading-ading datang orang lain. Nah, musyawarah mufakat ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah. Di dalam musyawarah mufakat, banyak kita jumpai anggota musyawarah, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Artinya, musyawarah mufakat ini dilaksanakan secara langsung. Kayak tadi duduk berataan orang lainnya, iyalah. Duduk berataan, hadir. Nah, berpanderan. Ini namanya dengan musyawarah mufakat. Di kelas, kalian melaksanakan musyawarah mufakat. Siapa yang jadi ketua kelas? Nah, si Aldi memusulkan rikat. Jadi, Pak, memusulkan si Aldi. Nah, siapa yang memilih Aldi angkat tangan? Saya, 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 apa itu? Apa anak? Wih, Pat, matiin. Nggak tahu, adikku nyetel sendiri. Maaf, Bu. Iya. Danung, dia. Danung. Lanjut. Tadi paham musyawarah mufakat, dilaksanakannya secara langsung. Dalam sebuah musyawarah, seorang pemimpin rapat, ada yang menjadi pemimpin rapat. Ya, Pak, pemimpin rapatnya kalau di kelas, pasti ibu buruk. Harus pandai dalam mempengaruhi peserta musyawarah, supaya kesepakatan itu bisa disetujui. Atau ketika kalian melihat apa Indonesia Lawia, apa Mata Najwa. Nah, yang jadi Mata Najwa siapa? Najwanya itu? Najwa. Najwa Sihab. Ya, ya, Najwa Sihab. Itu adalah, sering disebut sebagai moderator, juru bicara. Moderator atau apa? Hose. Yang menjadi juru bicara. Mama! Hal-hal yang harus diperhatikan. Ada, Jutai. Kenapa, Dik? Aldi? Ripat, buai. Ripat, kenapa? Ripat? Adinya buka laju. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam musyawarah mupakat. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam musyawarah mupakat. Yang pertama, paling memahami dan menghargai pendapat orang lain. Orang lain, lain tula. Jangan, Dik. Kenapa, Nang? Adik. Adik, bu. Adik, buka laju. Opsi. Adik, adik. Bentar, Lai. Eh, putar lagu. Mana, adik, Mupat? Lagu yang ting-ting aja, Pat. Enggak, enggak. Dik, jangan tau, Tik. Walaupun dia gila. Lanjut, bu. Ibunya jalan. Maaf ya, ibu tadi mengiwakan mama. Walaupun dia gila. Sudah, Kak? Sudah, sudah. Saling memahami apa yang sedang dimusyawarahkan untuk diambil keputusan. Artinya, kalau kalian mau bermusyawarah, kalian harus tahu apa yang akan dibahas. Nah, kalau kalian ada di sekolah lah kegiatan ofis. Ada keputusan. Kalau ada kegiatan ofis, Nah, itu dilaksanakan secara musyawarah untuk diambil keputusan. Oke. Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Apa kepentingan umum? Artinya, baik buruknya bagi orang banyak harus diperhatikan di dalam mengusulkan suatu pendapat. Kepentingan pribadi, jangan kalian, apa, kepentingan pribadi, jangan, apa, nih. Kepentingan pribadi itu lebih diutamakan, tidak. Dalam kegiatan misyawarah mempekat, harus menerima kepentingan umum. Kemudian, Menerima masukan dalam bentuk kritik, Usul, Aupun saran. Artinya, Kalaunya kalian masukkan kalian kurang, Apa, ada yang memprotes, Ada yang mengkritik, Kalian jangan kecil hati. Artinya, menerima dengan lapang, Daya, Usul kalian, Saran kalian harus, Nah, Diperhatikan. Tidak memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan. Tidak memaksa kehendak, Artinya, Aura kehendak seorang, Kita tidak melihat baik guruknya. Kalian harus memperlihatkan baik guruknya. Keputusan bersama mempertimbangkan. Menerima bahwa keputusan yang sudah diambil adalah keputusan yang terbaik. Keputusan yang perbaik. Keputusan yang sudah diambil, Harus kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sudah mengambil keputusan, Kalian lari dari tanggung jawab. Nah, Kalian harus juga melaksanakan dengan sebaik, Dan yang bertanggung jawab. Betul? G. Atau suara terbanyak, Atau disebut dengan voting. Apa yang voting, Albi? Suara terbanyak. Atau voting artinya? Atau yaitu? Penentuan keputusan yang didesikan pada suara terbanyak. Suara terbanyak atau voting. Voting. Suara terbanyak atau voting. Penentuan keputusan yang didasarkan pada suara terbanyak. Voting ini biasanya muncul apabila kesepakatan itu belum bisa diputuskan secara musyawarah mufakat. Pernahkah kalian voting? Misalkan dalam voting ketua kelas. Pokoknya, Yang memilih Aldi sama banyaknya. Oh, Kada hendak, Disampaikan yang memilih yang memilih siapa-siapa. Jadi, voting ini dilaksanakan menggunakan kertas kecil lah. Kertas kecil seperti pemilihan umum. Kertas kecil tapi satu orang memiliki satu surat suara, satu hak suara. Misalkan di kertas, boleh kalian tulis nama orang yang akan kalian pilih menjadi ketua kelas. Nah, ini namanya voting kan? Dan voting ini biasanya muncul apabila kesepakatan itu belum bisa diputuskan secara musyawarah mufakat. Voting terbagi menjadi dua. Voting tertutup. Voting tertutup, yaitu setiap anggota rapat memberikan suara dengan cara menuliskan nama atau pilihannya di kertas yang telah disediakan, lalu dikumpulkan, dan juga dihitung. Jadi, kalian tidak diketahui siapa yang kalian pilih. Kalian hanya menggunakan kertas kecil yang ditulis nama yang pilihan kalian. Nah, ini lebih aman dan lebih memberikan, apa ya, lebih tertutup. Artinya voting dilaksanakan secara tertutup. Keputusan yang dianggap bahwa apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh dua per tiga ditambah satu anggota. Artinya banyak yang memilih itu. Nah, kedua, voting terbuka. Voting terbuka ini adalah setiap anggota rapat memberikan suara dengan mengatakan. Setuju, tidak setuju, menolak, atau tidak memberikan suara berdiam secara langsung. Voting secara terbuka biasanya dilaksanakan secara lisan. Caranya dengan mengangkat tangan atau dengan berdiri. Siapa yang memilih Aldi, boleh berdiri. Siapa yang memilih Rifat, silakan berdiri. Tapi kalian tidak boleh mempunyai suara lebih dari satu. Artinya kalian mempunyai suara hanya satu. Sampai sini, ada yang ditanyakan dulu? Kededa, Pak. Kededa. Nah, kita ulang materinya lah. Sambil kalian baca-baca. Ah, diambil. Maaf, maaf, maaf. Sila keempat, kerasiatan yang dikumpen oleh Hikmat. Ketusan bersama merupakan Keputusan atau ketetapan diambil secara bersama-sama. Keputusan diambil berdasarkan persetujuan dan kesepakatan bersama. Hasil kesepakatan bersama diambil berdasarkan hasil musyawarah. Kelabok, geng. Keputusan dalam lingkungan keluarga. Keputusan kelas. Keputusan teman bermain. Suara terbanyak atau voting. Voting terbagi dua. Terakhir, kalaunya kalian tidak ada bertanya, Ibu yang bertanya. Oke, saya siap. Siap-siap. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan keputusan bersama? Coba, Aldi, bisa dijabarkan sedikit. Keputusan bersama adalah Membahas sesuatu yang akan diputuskan. Memutuskan sesuatu secara bersama-sama. Ripat? Bisa menjelaskan? Iya. Apa, Ripat? Dalam kamus besar Indonesia. Kamus besar. Bahasa Indonesia, kamu... Ya, ya. Kamus besar apa? Kamus besar. Apa, Dik? Aku udah jawab. Ya, Ripat yang jawab, Nat. Oke. Mana soalnya? Soalnya adalah Apa yang dimaksud dengan keputusan bersama? Bisa dijelaskan. Yang kalian pahami dalam pelajaran hari ini. Apa ya? Apa yang dimaksud dengan keputusan bersama? Lupa. Ya. Keputusan bersama itu berarti sesuatu Yang kita putuskan, Yang kita musyawarahkan, Diambil satu keputusan secara bersama-sama. Boleh kalau penjelasan lain? Yang Aldi pahami. Yang Ripat pahami. Kalau dalam KBDI, Diputuskan atau ketetapan yang diambil secara bersama-sama. Jadi keputusan bersama merupakan suatu putusan yang sudah ditambilkan berdasarkan keimbangan, pemikiran, dan penelitian yang matang. Artinya harus pemikirannya secara matang. Pertanyaan kedua. Ripat pahami tadi. Paham, paham. Apa yang dimaksud keputusan individu? Keputusan yang dilakukan secara pribadi. Ya, dilakukan secara pribadi. Keputusan yang pilih-pilih untuk gue yang kerja kalungkok. Siapa yang mencatat, siapa yang menulis, siapa yang membecakkan kamu, Kak. Itu keputusan apa? Ah, tahu ah. Kalau keputusan pribadi. Contohnya apa? Contohnya tuh misalnya, kita di sekolah. Kita mau milik baik atau padanya? Diri kita sendiri yang memilih. Mau membeli apa uang kita ini? Biasanya namanya kita jadikan ini, Kak. Iya, mau jadikan apa kita nanti? Ini keputusannya secara pribadi. Kenapa lagi, Kak? Paham. Eh, ada manit lagi, habis satu. Kenapa? Bukan diri, Kam. Ripatnya ada. Apa, Ben? Apa, Ben? Tumbo, Kak, Ben. Tumbo, Kak, Ben. Berikan satu contoh, contoh, apa, Ben. Misalnya, Nubo, apa, membutuhkan untuk liburan. Memutuskan untuk liburan atau rekreasi. Yang dimakan pas waktu makan. Nah, pada saat waktu makan, biasanya sering memutuskan keputusan bersama. Mau bersekolah di mana? Mau berliburan ke mana? Mau belanja apa? Nah, sekarang Aldi pulang, berikan contohnya satu. Ya, tadi julon makan bersama tulon. Si ripat tadi jawabnya mana? Ripat yang berkreasi. Oh, rekreasi. Oke. Sekarang, contoh dalam lingkungan sekolah. Kau berputusan bersama dalam lingkungan sekolah. Aldi? Adang, Mbok. Dulu, gue. Apa, Dik? Apa, Dik? Ini adik. Ayo, apa lagi, Nang? Nampak, Bapak, O. Dik, gantian Dik. Adang. Kayuna. Dik, osomenakus, Tuh. Dapatkah? Siapa, Bung, menjawab? Aldi. Siapa tadi yang belum ripat kah? Aldi kah? Aku sudah. Terus lagi berikutnya. Apa yang dimaksud dengan... Apa dimaksud? Puting. Puting, Puting. Apa yang dimaksud dengan Puting? Yus, Puting. Apa yang dimaksud dengan Puting? Puting. Olanduai, Puting. Apa? Puting, penentukan keputusan yang berdasarkan pada suara terbanyak? Ya, berdasarkan suara terbanyak. Bisa dilaksanakan secara tertutup, bisa secara terbuka. Puting ini muncul apabila kesepakatan itu belum bisa diputuskan secara musyawarah. Kalau musyawarah tadi tidak dilaksanakan dengan Puting. Tapi musyawarah itu menentukan baik buruknya. Nah, akhirnya anggotanya ketujuh-tujuh bahwa itu jadi itu saja. Bapak-bapak. Bisa dilaksanakan dengan Puting. Kalau tidak ada kesepakatan bersama. Paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bidah. Bidah. Apa yang belum paham? Atau bisa memberikan contoh lain mengenai musyawarah? Ibo. Kenapa, nak? Tadi jambi Bapak. Bukan, Bapak. Kada, tapi jelas. Bapak? Bapak, ano. Bapak, Bapak, Uzen. Bapak, nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Bila lewat kan ada? Jemaat penang air. Sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Yeay. Keluaran, Kak. Keluaran, Kak. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Kalaunya sudah paham? Paham. Ya, boleh. Paham. Ya, Assalamualaikum. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.